hey guys welcome back to my youtube channel with me joe karisma so hari ini joe lagi prepare joe mau ke raha jadi hari ini joe masih di kampung di sumpo so hari ini joe mau ke raha karena hari ini joe ada pertemuan bareng apa ya pertemuan bukan pertemuan sih kayak kita bakal joe bakal ngajak kalian semua buat buat nge-trip di kabupaten muna ya so kalau misalkan penasaran joe jalan bareng siapa please keep on watching ke kalian apa aja sih oleh-oleh yang bakal joe bawa ketika joe balik di kendari yang pertama yang pasti mangga disini ada mangga bawang ini mangga favoritnya joe terus juga mangga macan actually sebenarnya joe nggak terlalu suka karena baunya tapi pas dimakan itu enak banget terus juga ada pisang pisang rebus terus juga ada pisang yang belum direbus kayak gitu-gitu sih terus juga this is my favorite joe nggak mau buka karena nanti terhambur sudah mediator sama mama aku bilang ini nangka gitu sedikit sih nggak banyak semarin joe sudah posting bahwa tahun ini joe mengikuti pemilihan putra putri pariwisata kabupaten muna yes dan ini hasilnya alhamdulillah disini joe tertilih sebagai putra pesona daerah pariwisata 2018 kabupaten muna ya mungkin disini joe nggak dapet juara satu sebagai duta pariwisata tapi joe disini memenangkan kategori di putra pesona daerah so apa ya memang sih diwaktu persentase awal waktu di salah satu hotel di Rahat ya jadi saya seorang youtuber juga jadi terpilih dan tidak terpilih saya menjadi duta wisata tidak akan menghentikan langkah saya untuk terus memperoleh sikap pariwisata di kabupaten muna saya mau makan habis makan baru jalan saya tunggu dulu dia ini kasih pertama hari ini yaitu kita bakal ke dan no sorry di liangkobori jadi liangkobori ini menurut katanya sih joe belum juga kesana katanya disana merupakan sejarah layang-layang pertama di dunia so ya joe bakal liatin ke kalian apa betul atau hanya mitos selamat menikmati sampai di liangkobori dan sekarang joe bakal masuk mau lihat-lihat dulu ay ay selamat menikmati lokasi pertama apa lagi namanya ini liangkobor liangkobor enggak namanya liangkobor itu nama secara keseluruhan metanuno jauh dah lihat dan asli keren but i'm foolish that's so hard not just screw this never thought that it was ok just to say i needed you maksudnya pinggir-pinggirnya ini begitu sekarang joe udah berada di lokasi kedua kalau kalian bisa lihat sih bener-bener kalian bisa lihat itu gambar kayak sapi gitu sih sapi yang diikat kalau gak salah sih ya soalnya jauh banget nah logikanya joe gimana cara mereka buat bisa ngegambar padahal itu jarak antara tempat yang mereka bakal gambar itu dengan tempat berpijak itu lumayan kayak sekitar bisa sampai 7 meter malah so ini sih gak sampai di logikanya joe ya ini mungkin salah satu kelebihan orang-orang jaman dulu mungkin orang jaman dulu sebelum-sebelum generasi kita kali ya pada tinggi-tinggi parah karena ini kalau dilihat secara kasat mata sih lumayan tinggi ya kita ganti baju lagi ini baju yang kedua baju ini sebenarnya joe udah pernah pake joe udah pernah upload di instagram tapi joe bingung mau pake baju apa karena untuk datang disini di Muna joe gak stok banyak jadi ya pakein aja gak apa-apa terus joe udah ambil spot buat foto di belakang sini asli indah banget keren banget joe rekomendasikan kalau misalnya kalian ke liangkobori kalian kudu coba buat foto di spot ini nanti joe bakal upload lah di instagramnya joe ya so joe mau lanjut lagi dan yang joe pake ini merupakan kain tenun ya kain tenun khas kabupaten Muna dan kalian harus juga beli ya coba pake kaya joe juga sekarang kita udah berada di lokasi lokasi kedua sebentar joe bakal mandi yang di belakang tuh cuman sekarang joe mau ke goanya dulu ntar baru joe mungkin ya joe bakal mandi disitu dan kalau kalian bisa lihat disini kontak lensanya mata kontak lensanya mata kontak lensa matanya joe joe udah buka karena gak mungkin dan lokasi yang kedua sebenernya kita harus kesana cuman udah malam pencahaya pencahayaan jauh udah kurang terus juga jauh udah takut kayaknya yang penting kita udah lihat sana lokasi apa sana namanya gua motonuno gua motonuno insyaallah sih kalau misalnya next time joe bakal datang lagi disana joe bakal turun insyaallah ya sebenernya joe gak datang sendiri sana tour guide nya joe sultan gimana sehat sih masih kuat kak ternyata dia saya punya junior paling jadi mereka ini sebenernya hari ini tuh joe mau datang sama si indra terus juga sama sultan cuman si indra lagi ada masalah saya gak tau sebenernya masalahnya apa itu mungkin dia putus cintakah jadi kita cuman berdua dan jujur ini baru pertama kali joe sama si sultan ketemu dan langsung ngakram so guys sekarang kita mau menuju ke gua te rapung guys sekarang joe udah mau masuk di gua terapung guys kalau misalnya kalian mau masuk disini kalian harus patuhi peraturan yang ini guys ini wajib banget ya jadi buat masuk disini tuh tidak segampang langsung masuk aja gitu jadi kayak ada juru kuncinya kayak sekarang joe bakal kesana sama temannya joe si sultan dan juru kunci yes dan ini pertama kalinya joe berkunjung kesini bukan pertamanya berkunjung ke gua ininya gua terapung dan itu di belakangnya sebentar joe bakal ambil foto disini jadi guys kalian bisa lihat di belakangnya joe kita bisa langsung melihat pantai meleura kalian bisa lihat dan untuk juru kuncinya ini joe langsung ketemu sama baka siapa laude balaba laude balaba jadi kalau misalnya kalian mau berkunjung kesini kalian harus lewat bapak iya jelas karena ini termasuk syukur kalian kalau tadi saya kan dipanggil bupati kita ini apa peresmian rumah ada di munasana jadi alhamdulillah kalian artinya bisa sempat memang kalau tidak ada saya susah tidak ada berani orang buah sini karena dijaga ini kesetianya karena nanti kita masuk di dalam balau kita tidak bagaimana pertimbangannya adanya buah ini karena ini punya sejarah tersendiri amazing pokoknya dari sejak dari lelur kita sudah ini oke yes joe beruntung banget bisa masuk assalamualaikum disini tadi saya sebutkan artinya rumah di samping ini ini pintunya masuk dulu jadi enam kali delapan di pinggir mulai tiangnya dari laut tempat dudunya naik kesini tapi kondisinya habis dimakan dayap jadi itu nanti saya punya anak yang kerja di teknik spil itu ya baru dia nanti dia bagaimana maunya dia karena dia teknik iya maksudnya dia paham dia sudah kaji-kaji di dalam hanya tinggal tunggu kesimpulannya artinya sampai kapan ya inilah harusnya gue jadi kondisinya sama kalau kita ini dalam kajian secara lahirnya bahwa terapung ya seakan-akan kita ini di atas kapal ya kalau kita besar air begini besar lagi nih air sebenarnya seakan-akan kita terapung-terapung ini dalam kondisi gue ini tapi dalam kajian itu hanya merupakan gambaran tapi pada intinya yang terapung itu artinya bangkitnya leluhur kita disini pada saat itu yang tadi-tadinya tidak tahu paham Islam dengan keberadanya gue ini dia tahu apa ajaran agama Islam kenapa dalam hal itu ada ada yang bawa namanya seitu Rabban nanti saya duduk kalian duduk ya iya pak disini pak iya mungkin dia bahwa tidak belum tidak bawa disini saya hingga itu lah pertamanya sehingga menjadi namanya manusia-manusia bisa mengetahui ajaran agama Islam di di daerah mulai ini yang tadi-tadinya dia tidak tahu masih menyimpan keperkeihan animisme iya-iya tapi dengan adanya hadirnya itu namanya seitu Rabban dia bawa acara agama Islam 537 tahun yang lampau dimana ini tidak ada pelabuhan dimana-mana hanya lewat pintunya masuknya acara agama Islam yaitu lewat di pantai Mideura ini subhanallah disini lewatnya untuk lewat pintunya masuk pertama dia tiba seitu Rabban dia berlabuh di depan sana waktu pagi hari Kamis dia berlabuh di sana kemudian dia tengok di sebelah timur ada pulau di sebelah sana yang disebut hari ini menjadi obik wisata namanya pulau Munante iya-iya Munante tahu pulau Munante di sana itu Munante sampai kalau bukan saya yang simpulkan bahwa namanya siapa yang sebut nama Munante itu tidak ditahu sampai hari ini tapi Alhamdulillah ini sepanjang kalau saya ada disini karena orang yang masuk gue pasti dia bertanya-tanya disini jadi begitu dia berlabuh di sana dia tengok di sebelah timur waktu pagi matahari siakan-akan berada di sebelah timur itu dia duduk di atas pulau Munante itu artinya kelihatannya matahari pada saat itu begitu dia lihat pancaran sinar matahari yang dari Munante dari tifuk timur sana menurut ke-barat kelihatan Munai ini terang maka dalam artian bahwa Munante itu adalah Munaterang itulah pulau Munante kajiannya dari awal begitu dia habis berlabuh dari sana kemudian dia menuju disini jadi menuju disini seketika pada saat itu para leluhur yang ada disini dia datang dijemput orang dari mana ini yang datang ini langsung begitu dia mendarat naik di gua ini kasih spesial nanti saya kasih lihat tempat duduknya di sana di sudut itu karena dia sembunyi diri seperti kaya Hacara Aswati disana nanti saya kasih dia sebentar saya langsung gak dulu jadi terakhir ya begitu dia naik disini mulai ditanya Bapak ini dari mana saya katanya dari Arab untuk apa datang disini saya diutus oleh Rasulullah menyampaikan amanat Rasulullah katanya untuk membawakan ajaran agama Islam bagaimana ajaran agama Islam mulai dia simpulkan peristiwa ini ini yang sangat mahal ini sebenarnya kalau di luar saya tidak bisa buka bisara ini karena ini menyangkut terhasil tapi supaya kalian tahu diri karena Islam sewa ini jadi supaya tahu prosesnya kenapa kita ini masuk Islam dari awal itulah sehingga itu ditahu kajian ini kajian Islam ini yang mana pertama sehingga mereka tertarik masuk ajaran Islam yaitu pada sumbernya yaitu dari leluhur kita yaitu Nabi Adam Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah empat anarsi yaitu api air tanah empat anarsi yaitu api air tanah angin empat anarsi itulah kekuasanya Allah pada seketika belum dia lahir oleh Nabi Adam kalau dibahasakan dalam bahasa katanya katanya itu dalam badian sehingga setelah muncul Nabi Adam pada saat itu dia berada di surga bukan lagi belum berada di dunia ini belum berada masih di surga dia diciptakan Allah akhirnya dia berada di surga seketika pada suatu saat waktu ada di surga Nabi Adam dia melanggar yaitu dia makan buah hurdi ya dia bawa buah hurdi pada saat waktu itu karena dia melanggar makan buah hurdi akhirnya Allah dipindahkan ke alam ini dipindahkan ke alam ini dipindahkan ke alam ini pada saat itu selamanya Nabi Adam dia mengilu wahai Allah besarnya alam yang seperti ini apa yang saya mau lakukan begitu saya menyepi saya seorang diri begini Allah dia menyampaikan kepada Nabi Adam wahai Adam tidak usah kamu mengilu suatu saat punya kebahagiaan tersendiri buat kamu yang penting kamu siap melalui pengorbanan dia bilang kata Allah pada saat itu Nabi Adam dia menjawab dia menyampaikan kepada kepada Allah bahwa apapun yang terjadi pada diriku wahai Allah saya siap segala-galanya jiwa dan ragaku kata Nabi Adam seketika pada saat itu habis dia menyampaikan kiluhannya Nabi Adam dan dia sudah menjawab apa yang disampaikan oleh Allah pada saat itu maka dengan kekuasanya Allah dia cabut tulang rusuk bagian kiri kemudian dia lemparkan rohnya jadi Siti Hawa itulah yang menjadi pasangannya pertama manusia yaitu Adam dan Hawa itulah kondisinya pada awalnya kejadian manusia manusia itu makanya tidak sempurna kita laki-laki kalau tidak kabin karena belum dikembalikan kita punya telurnya sudah nanti kabin kalian juga nanti prosesnya nanti berdua saja tidak mungkin hal yang seperti ini dengan jalan-jalan yang saya ceritakan ini membawakan satu ketetapan bahwa itu adalah menuju jodohnya manusia jadi tidak pernah kelukisah kalau kita faham kajian seperti ini untuk apa kita repot-repot dengan masalah jodoh apat hal kita ini prosesnya dari awalnya adalah eh lah perempuan itu awalnya dari laki-laki kita ini laki-laki untuk apa kita repot-repot makanya ini alhamdulillah sudah banyak baik pun CBC maupun cowok-cowok semua yang ada hadir di sini kalau yang mengeduh tidak kabin alhamdulillah insya Allah dia hadir pasti dia kabin so Joe masih berada di gua terapung dan kita ada sekitar kayak sejaman di situ sejaman di sini dan jujur juga gak bisa mengomong apa sebenarnya karena kagum banget sama tempatnya terus juga apa ya kayak ilmu agamanya Joe semakin dalam juga kayak gitu-gitu sih pokoknya sih Joe rekomendasikan buat kalian semua buat datang di sini insya Allah sih banyaklah yang bisa kalian dapatkan terus juga apa sejarah Islam di Munah gitu kan subhanallah kekuasaan Allah beginilah indahnya ke dunia segala sesuatunya maunya Allah semua pada jadikumpayak amin wow keren sekali Pak dia sembuhnya di dalam sini iya jadi dia baca dua di situ orang yang datang di sini orang kalau ada hajatnya baca dua di atas sana dia di sini jadi di situ guys so guys itu lokasi terakhirnya kita hari ini dan apa ya Joe sih bersyukur banget sama apa yang Joe dapat hari ini banyak banget pengalaman pengalaman bukan hanya pengalaman wisata sih tapi pengalaman spiritual dan itu juga sangat penting dan ini kalau kalian notice ini udah sore parah udah maghrib malah dan apa ya Joe bingung mau ngomong apa sih sebenarnya intinya Joe kagum banget sama MUNA I love you MUNA MY SEBUNA NAMN nggak nggak tuh